bingkesele wong wadon anak ditulang nyangel ditusyangel bareng berduhuri puni bersolat ya Allah ke waktunya koi lulah waktunya turu ke istirahat ngasok nambih arep mapan turu ternyata sila nang Bali orang dibuka nang lawang bejengkel wong wadon isineng lebabur turu tok isineng nguma padal nambih arep mapan istirahat kadang-kadang nyambut gawe rikat-rikat umat ditake luar biasa ni urat pernah keton betul bu betul kemudian wong lanang aja pada sembarangan korowong wadon salah eh pakus nantong undang kiai wadon yang ngono partai-partai wadon ini maka jenet yang istri Masya Allah tirakat ini ku luar biasa pak maka pangkat seorang wanita yang tertinggi adalah ketika hamil dia punya suami ni ku pangkat di wong wadon paling tinggi selet yang istri ku arane hamil ni ku diwastani riadoh lagi tirakat ke rokusnya Allah mulane bagi seorang ibu rumah tangga disilet orang krasalara babaran nanti pingrolas anaknya jadi wongkabeh langkas jadi cempeh menurut seorang ibu disilet orang krasalara babaran kan taruhannya nyawa tapi menurut seorang ibu pun babaran orang krasalara karena yang paling sakit adalah ketika wong wadon dibentak nang anaknya dewa rasan ini langsap banget muka darana kondit perintah tuku lombok beko dok ngana ring warung tuku lombok nih semua orang segelamnya dewa perintah-perintah maning kutuku kemiri sikit tuku lombok perintah sang gawet jadi siji telat-telat perintah biungnya semawur ya Allah ya Rahman itu anak dan yang model kayak gue temen ya orang ngerumbang sani kuendok sangang bulan 10 tim nampak ting pendusulang jerawat apa maning pas lagi matang kue ngidam jaluknya warna-warna musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wongin jaluknya kelapa nom isuk-isuk jajahnya kontrol barang tak lahiran malah model kayak gue apa maning pas matang mubulane tua turu miring ngora kepenak melumah peka kemurap ora dati langgar pas matang keturunan karo kemurap kasur ikutu dibolongi disit apa ya kue ngrumang sanita kan semuano ya ora lah apa maning pas lagi matang iku hei babar antaruan nyawa keringat air mata keti nyampur tadi si dia kene ngone ngeden seporeti malah babak mumbung takon wismadu apa hurung ditenten amat ngone angil ngase kegeden mermet tuh modelnya kayak kowe man gua patut tek lebok namaning gue bodaya mulane menurut seorang ibu disilet orang kerasalara babaran punora kerasalara karena yang paling sakit adalah ketika dibentak tengah nage dwg betul? laras? maka yang namanya pangkat seorang wanita niku paling tinggi adalah ketika punya anak maka tiang kakung orang lanang bapak-bapak ketika istrinya lagi hamil kan meluti ragat yang seneng maca kurang kudune sing lanang yang seneng maca sholawat kudune sing kakung sing aling ibadah lawi gatol kudune suaminya karena waktu hamil tak berkasa maka tiang kakung sampai-sampai adat tengginin jawa sing istri hamil suaminya gak boleh sembarangan matenikewan betul? mereka tes yonten adat seperti itu sami ngali tanggen kulo sing istri lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan matenikewan nembak manuk orang uleh tapi ngemek manuk uleh manuk sing anah matane bu jasalah paham baik ngaji pikirannya ngana-ngana ngemek melut uleh si ngara uleh mateni melut bu sampai-sampai yang dicokot nyamuk baru di teplak nyamuk dikura dokfuh ngana lunga gara-gara napa sing istri lagi hamil suaminya konderek tirakat orang pareng sembarangan matenikewan artinya apa indah sangat niki islam bahwa ternyata aring kewan orang pareng menyakiti apa maning kalau sepadan yang menungsa apa maning sing istri lagi hamil kan betul-betul sing kakungpun pada ahli tirakat maka yang namanya orang tua kepingin dui putra putih soleh soleh maka dari sejak mulai ngandung saja wistibentuk kawit mulai dari kandungan saja orang tuana islam pun mendidik maka dari cara ngilmu gawene maun ana tatacarane ana adabe ana ngilmune maka masyatu rahim mbak Siti Hamidah kudu bener-bener kata pelajari jenenge pengantin nanyar pengantin lawas arane rumah tangganan yake ujianne yake masalah deyan onyong rumpuna nyicipi ning sebesar sekecil apapun yang namanya masalah suami istri harus mampu saling mencintai harus mampu saling taun saling kerjasama mulane digambarkan konkaya tangan kanji nabi ngantika akan kun keliadain suami istri contoh lah guyuk rukune tangan suami di depan istri di belakang sekondure ketika ana hunzurnya tangan kanan ke belakang boleh tangan kiri maju ke depan jebule wong lanange sakit babake lagi gerah ternyata seorang istri melung rewangi apa boleh? boleh karena ternyata dari zamannya kanji nabi maun kata yang istri pada nyambut gawe di zaman kita saat ini ketika suami mau kerja ataupun seorang istri harapan ngerewangi tetap harus minta izin kepada seorang suami karena ridhonya seorang suami adalah sorga bagi seorang istri maka konkaya tangan yang kedua kompaknya luar biasa tangan kanan kecokotnya muk di perintah sing kiri ngukuri sing tengen sekondure sing kiri kecokotnya muk di perintah sing kanan ngukuri sing kiwe kok tangan kanan kiri gatel bareng gelem kukur-kukuran Masya Allah so sweet banget suami lagi gak di rumah bu ternyata waduh semoni bemerga kencok orang di perintah ibu ne nyestrek suket karo rambah eh tiang meriki tiang meriki onten sing sami wong wadun pada gelem ramban nopo mboten kata solekah saking solekanya sampai solekah mereka enten tiang istri gelem ngarit onten bala nengyong kulopun adalah tukang angun wadus wadus saya kulop patang pulu telu lanang kabeh si watun kurakudok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 iladhi ahalan nikah waharam asifah ashahadu an la ilaha illamdahu wahdahu la syarikalah wa ashahadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma rabbana taqubbal minna sholatana wa siamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah ya rabbal alamin alimul siri wa aghafa mustajibu tu'awati mustajibu tu'awati sarang sholatullah sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah sholatana salam Allah ala yasin habibillah pak kusnanto uripe perkah amin putra putri ni Amin. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salamullah, 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 salamullah. Salamullah, salamullah. Salamullah, salamullah. Salamullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salamullah, salamullah. 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 Salamullah, salam meteor. pirang-pirang banget yang belakang sana Assalamualaikum Masya Allah yang pojok sana Halo Iya masih sadar Alhamdulillah pun ketuman senek nopo tereng Oh sebelum berikut tereng anjim badet langsung didahar monggo soalnya niki ngajini asrep-asrep paling cocok ngajini santemawan ngepung nge sing tereng ketuman senek sing boten ketuman senek tapi kan daging lewian kurban tesionten ngepung tesionten Masya Allah moga-moga berkah-kah-kah-kah-lahumma pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ikroran bi'aulina Alhamdulillahirrabbil hai 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 bekaman inggwe sepagi Alhamdulillah bagus nonton iki sengaja ngomel senek kata sangat manggih sing boten ketuman senek ngepet nanas dewek-dewek ngebu ngewis pokok kelah makmur banget tinta niki Oh njenjeh kulo paham berarti wawu kan maka rong solawat soalnya niki sengaja tering ketuman kabeh wistirewangi karo karo maka solawat disit ngepung nge sallu ala nabi mohammad sallu ala nabi mohammad Hai Masya Allah niki bagus nanto dikuyubi kali piyayi kata saking seneng ngone mata solawat kena ngeplok karo tangan nilambian lagi sewarna ni mode lewong sang watang muki-muki nambah yang berkah wasila ngos tintan meniko nambah yang mahabah amin Allahumma pertaman dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqroran biaulina Alhamdulillahirrabbil kathabin dengan kairing rahmatidaya soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala ganti kabarnya nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit pinanggian malih sakit mahkempal wonten menikah matris sakit bermuaca hapil wujuh wonten dan lemipun bapak kusnanto ibu daru misak keluargi karanten bapak kusnanto ibu daru misak keluargi kagungan hajat ngipun meniko anikahakan putra putrinipun hingga ngasmo den ayu siti hamidah kadaupakan kalian den bagus fathurahim piyayi saking telatah sarangan ingka Alhamdulillah pinangan dan sarimbit meniko mempelai berdua telah melaksanakan akit nikah icap mobil wonten ing tintan kolawingi tapatipun tintan selasa tanggal 25 Juli 2022 Alhamdulillah akit nikah icap mobilnya berlangsung kanti lancar lir ingka lisaking sambi kolomono po lan alhamdulillah bapak kusnanto ibu daru misak keluargi uginem bemeng khitani putra kagungipun ingkang nomor kaping 6 ananda rizki noviansyah Alhamdulillah khitannya juga berlangsung kanti lancar lonten-lonten alangan sak tunggal pun menopo mugi-mugi putra putrinipun bapak kusnanto ibu daru misak keluargi tipun tatu saken duriah ingkang sholiklan sholikah duriah ingkang kurrotayun duriah ingkang sakit mendem ceronjung jungtur kalitian sepuh amin Allahumma salawat salam katur konjuk dematang cunjungan kita nabi aku muhammad salamallahu alaihi wasalam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kulo lampanjen dengan sedoyo tergolong umatipun rasul kami kantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal adabin bapak ibu yang kantan saka Allah hormati maaf non sewo ngajinnya tumplek-plek tenggene di dalam mepak kusnanto kintan-kintan rampung selesai pengajian jam pintan nih jam jam setunggal subuh Masya Allah ya rapapa sih cuman Niki kan ngajinnya badan ngantos jam setunggal subuh buden wacar sakit nyon bantuan Niki meja dipun geser maun pindah sebelah mereka kukisak panjenengan panjenengane pindah sebelah mereka karena Niki Kulo biasa ngajinnya krop layon Hai baik sakit geser mereka non sewo ngapun tengeh Kulo mindai tiang sawo gelungguh kanti sakit cok tak rasa-rasa barang Niki panggungnya komandan patin kerembut Hai itu menan saya itu takun kalau mbak Denpas Serge panggungnya patin kerembut titok sebelah kiri mendusul sebelah kanan Dato Seneki Kulo ngajinnya harus seluasa khususnya ngajinnya sebelah kata wonten yang kiri Dato Seneki ngajinnya harus pakai tenaga ekstrak Soalnya ngajinnya sampai jam setunggal subuh Mbak ngantin Mas ngantin Ya Allah aku tidak bisa membayangkan Munggai jam sepuluh Mudune jam seti subuh Amplope dawane kayak ngapa Maksudnya sing tawa amal pahalane Amin Allahumma Amin Tenggene sarah riyadu solihin dijelaskan barang siapa Meja omae gak pernah kosong minimal ana rong toples isi jajan sing enak Tapi diniatna kanggo nyuguh tamu Kanggo nyuguh Kanggo nyuguh Kanggo nyuguh Ana sing mertamu buhoran ana sing mertamu Tapi kaname jane ana toplesse maka sabun isuk sing mertamu Tanggene talame panjenengan malaikat rohmat Maringika berkahan karawong sing pada senang nyuguh tamu Amin Allahumma Saya tidak bisa membayangkan Niki pahalane pakus nanto kayak ngapa Gawes senek kotelungnya uro ngatu seket B.S.I.H.N.A.S.ing orang keduman Leres nge Kulah makili pakus nanto nyon pangapunten Agar ngone gawe senek ngantili mange uro ngatu seket ya Hacatane ora badin Maka walaupun raga duman senek Tapi kan jajan lewian badan jenengan tesi onten Tesi kata Pertahankan Mbah Sarmin Tapi meja ne disi toples aja toples kos Toples sana isi ne justru jajane sing enak-enak mau malaikat rohmat singarep mertamu Maka Alhamdulillah hari ini Bapak Usnanto sengaja niat hajatan menikok kangge sodako juga Kangge nolak bala narik rezeki rezeki singgawa manfaat singbeto barokalohumma Hacatane khitan Hacatane khitanan kali mantenan Nonsewubu jane kulah badin langsung cerita bak nikah Tapi jujur mawon kulah bingung ngarep cerita apa Sebisanya kan bocah Jenangnya bocah kan durung pernah nikah Tapi kulah tutus kali Pak Usnanto kali budar yumi Kan jelasakan bab nikah Niki kintan-kintan keberi pun gak ibu? Ibu nih gak malah takun Ya terserah Salah undangannya ditampak Bisa nih undangan Pak Usnanto kulah tampi Saya situ merga demi Napa bu? Demi, demi napa? Sembarangan banget ya Demi duit Emangnya gue wanita apaan Sanis demi duit tapi demi panjalan sedoyok Saking cintani kulah kali warga masyarakat sang watang Pada-pada durung tau nikah Ya ayu belajar bareng-bareng Demi duit ngece banget Niki yakin Niki yakin ngajinnya sampai jam setunggal subuh Jenangan norapapa ngajinnya miring-miring Gue Apik temen ngajin bisa miring-miring biasa baik Ya 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 Ngan ku sole jarang ada pemandangan yang seperti ini Moga-moga sampe pun acara tan sambeto manfaat Assalamualaikum Amin 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 Niki wirelessnya saya ketikanti mau dan Ngi Sing micnya kabel maun katu saya Kayak-kayak ini pak pengatur sound system Niki ano ngerti micnya dicakelnang perawan Tadi wirelessnya gue ngap-ngap kayak gue Berebet-berebet Siap terima kasih matu nuun Bismillah Diatur rumin ini Soalnya kepenaksin gie Tapi berebet-berebet Ngi Cobi mas Oh Gantos Gini mbak Vokalis Cobi-cobi Dicek malih Sabar rumin giepung gie Kena kutu nata-nata disit Nah gue mici mantep banget pernai Pernai Bismillah Cek-cek Satu-satu Satu juta Ngecek tok larang temen sejuta Enak Oh Niki langsung tipate ini Tumeh langsung kan timpik Wirelessnya langsung tipate ini Ya rapapa sih Terima kasih matur nuun Monggo diatur mali Yang terpenting Jangan ngageho Pak pengatur sound system Niki mic ke kabel maun Betul nopo-nopo Icolan karo mbak vokalis Karo icolan amplopnya rapapa Angke kampil amplopnya Saya bagi dua Jenangan amplopnya nyongi sini Makasih Salah ala nabi Muhammad Jelas nge ibu? Pura dikenah? Ah kenah banget nge Alhamdulillah Mbak Siti Hamidah Mas Fathur Rahim Kula paringi pirso Ternyata Yang namanya nikah Niku nikmat Ndean Nyo nungurung pernah nyicipi Kapriya maning sih Tapi ternyata Nikah nikus 10% Nenikmat Sing sangang 10% Enak banget Ndean Loh secara kesat matanya Mau diceritani Karo mbak pengantin Wingi pas malem Pertama Rasanya jarene Grogi banget Ternyata nikah niku jarene Mbak Siti Hamidah 10% Nenikmat Sing sangang 10% Enak banget Soal leh Karena ternyata Menurut mbak Siti Hamidah Jebule pengantin Anyar Entut mambune nanas Iyanya mau diceritani Nien mas watorrohim Nang gondang Nang sarangan Sedurungnya halal Nikah kali mbak Siti Hamidah Sareh paling ngeloni Bantal guling Tapi sanike Alhamdulillah Mulai tadi malem Sareh anas Sing ancani Ngeloni bantal guling Bantal guling Sing pisang entut Mulani anak pengantin Nanyar entut Mambune nanas Saking grogine Mbak Siti Hamidah Nanti watengi mulas Berhenti kiput kiput Jeneng entut Ragnat dicakompromi Berhenti kiput Malam mohon ini Dawati Mas watorrohim jawab Hmm manise Pengantin nanya Rentut mambune nanas Betak Kalau pengantin lawas Pengantin bodol Apa maning Bodolan pengantin Nang jeruk Kabar Mbak Putri Kepentutin Mbak Kakung jawab Hmm Baruangan padang apa Mbak Niki Magat nyajikan Numanjat Mbak Putri Saking gap-gap Ane kesandung Loko malem Mbak Kakung Ndika Matane Pecicilan Orang Orang Mbak Mbak Siti Hamidah Kesandung Karpet Seng kesandung Mbak Siti Hamidah Seng syok Mas Faturohim Aduh deh Seng sakit pun dini Orang Seng sakit Jempol Seng dulus-dulus Bokong Pengantin Nanyar Ngan tintut Bimambune nanas Magam Saturohim Mbak Siti Hamidah Nikah itu Bukan hanya Untuk setahun Dua tahun Nikah 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 Sampai Akhir Hayat Bahkan Sampai Tekan Akhirat Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Maka Islam Membolehkan Laki-laki Memilih Wong Wadun Menentukan Maka Kanjina Bingan Dikahkan Wong Lanang Ulih Milih Lima Liha Wali Hasabiha Wali Jamaliha Wali Diiniha Wong Lanang Diperbolehkan Menikahi Seorang Perempuan Dipilih Yang pertama Sebab Sukyeh Wong Wadun Dinikahi Pilihlah Karena Pinter Golet Duit Cemekel Nyambut Kawin Syukur Ke Wong Wadun Anake Wong Su Anake Wong Su Dan Yang Kayak Gue Mumpuni Ya Yang 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 Milih Islam membolehkan Laki-laki Memilih Wong Wadun Menentukan Maka Wong Lanang Diperbolehkan Milih Yang pertama Sebab Wong Wadun Karena Sukyeh Jangan Salah Dulu Kanjeng Nabi Ketika Yuswane Tesi Selangkung Tahun Ternyata Kanjeng Nabi Memberanikan Diri Menghitbah Seorang Wanita Bernama Sayyidah Khotijah Maaf Waktal Niko Sayyidah Khotijah Satusnya Janda Dua Kali Kesapa Sing Ah Oh Pak Banser Jangan Salah Janda Bukan Sembarang Janda Ternyata Banser Panitia Opak Banser Nambek Kurungun Yang Tumon Anak Pengajian Kurungu Kanjeng Nabi Menghitbah Sayyidah Khotijah Janda Dua Kali Kusur Hi Hi Modele Banser Desa Sangu Watang Ternyata Kanjeng Nabi Menyiapkan Mahal Yang istimewa Karena Walaupun Sayyidah Khotijah Janda Dua Kali Oh Janda Bukan Sembarang Janda Ternyata Sayyidah Khotijah Walaupun Janda Dua Kali Tapi Janda Dari Keluarga Terhormat Yang Kedua Walaupun Janda Beliau Sangat Menjaga Marwah Sebagai Seorang Single Parent Yang Ketiga Walaupun Janda Tapi Ternyata Janda Kaya Raya Janda Sukih Duit Janda Saudagar Kaya Raya Yang Keempat Walaupun Sayyidah Khotijah Janda Dua Kali Tapi Janda Ditinggal Seto Ditinggal Wafa Maka Diwastani Janda Terhormat Karena Dua Kali Menikah Ternyata Ternyata Garwane Sayyidah Khotijah Niku Seto Terus Berarti Kali Zaman Kan Jin Nabi Namanya Janda Kok Uli Bucang Adalah Suatu Prestasi Tapi Angger Perawan Uli Duda Nya Orang Ngerti Loh Dari Zamanya Kan Jin Nabi Namanya Janda Dapet Bucang Niku Prestasi Maka Kan Nabi Pun Karena Ternyata Bade Entuk Janda Kaya Raya Kan Nabi Menyiapkan Mahar yang Amat Sangat Fantastis Mahar yang Istimewa Karena Bade Ngelamar Wadon Suki Sedemikian Rupa Nabi Adam Ketika Nabi Adam Diturunkan Dari Sorga Pisah Kali Sitihawa Ternyata Nabi Adam Menikoh Ngantos Puluhan Tahun Bertahubat Barang Taubatnya Diterima Oleh Gusti Akhirnya Nabi Adam Dipertemukan Lagi Dengan Sitihawa Barang Ketemu Kalian Sitihawa Nabi Adam Batin Ya Allah Ketemu Maning Kero Sitihawa Nek Nenggol Nenggol Lurung Dati Makrom Nenggol Dosa Maning Angil Angil Gone Topat Kater Nge Mektok Malah Dosa Maning Kepriwe Kicara Nipin Halal Akhirnya Nabi Adam Berusaha Kepingin Menghalalkan Sitihawa Tapi Akhirnya Gustala Ngutus Malaikat Jibril Mandap Tang Bumi Maringi Modal Mahar Kepada Nabi Adam Apa Maharnya Maharnya Berupa Solawat Solawat Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Niku Namanya Solawat Jib Solawat Jib Kita Kenalnya Solawat Jibril Tapi Ternyata Juga Bisa Diwastani Yang Namanya Solawat Mahar Karena Dijadikan Oleh Nabi Adam Solawat Niku Nging Lamar Siti Hawa Mulanya Pengantin Anyar Amat Sangat Dianjurkan Banyak Banyak Baca Solawat Mahar Supaya Rezeki Tambah Lancara Allahumma Pengantin Lawas Pengantin Bodol Bodolan Pengantin Tetap Dianjurkan Banyak Banyak Baca Solawat Mahar Supaya Rezeki Tambah Barokah Bisa Sarang Sarang Pu Mangga Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sing Pantar Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu 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 Biki Atau Mali Pak Pengatur Sound 沒有 Langku Ngeteng Sallallahu Oya Sesuai dengan Perjanjian Di Sawyer dulu putih di paring akan kali mbak vokalisnya Iya terima kasih sama-sama Oh tersebut deh anu Miki wirelessnya ganti Oh iya ikan buatan berebet-berebet mali Mas batin itu sound system mumpuni bocah cilik rewel bismillah Hai gini genteng banget ya Allah luar biasa sama turnamun Pak pengaturan sound system muki-muki sound systemet tambah laris rezekini murah berkah barokah sumra mbah dumatang kita poro jamaah Allahumma Allahumma maka gara-gara solawat Nikulah kenapa yang namanya mahar boleh dimodali oleh orang tua boleh dimodali oleh saudara niku sah-sah saja tapi menurutkan jenabi Mas Fathur Rahim saat BKP kemahar adalah dari hasil cerih payah keringatnya si calon pengantin Kakung Biambak maka jenenge Wong Lanang seorang kepala rumah tangga seorang suami harus punya effort imannya kuat agamane harus lebih pintar ketimbang wong wadon salenopo ketika Wong Lanang memilih wong wadon dinikai sebab sugie berarti sing lanangi harus lebih unggul sebab agamane imaneku delawih kuat harus inovatif kreatif dedikatif dan harus punya effort you know effort effort niku kene langka sang watang anane nangcilacap effort effort niku usaha karena sing lanang ternyata milih wong wadon dinikai sebab sugie berarti sing lanang kudundue usaha agamane kudulewi kuat soale anggar ternyata wong bebojonan lewi sugi sing wadon ko sing lanang ngora gelem kerja nyambut gawe ketika berumah tangga terbentur suatu masalah mesti sing wadon wani ngode-kode ngoreng ngomong gelem nyilak kuda ibunya nganti kapak jadi bojone nyora sakakin pola lah ya kelingan babanin bojok karena nyongkan memodal kolor-kolor tok Allah karing moh lanang dikaya kwenang wadon nilangsa bau rabak nilangsa banget babak kisah mau rewe modal kolor-kolor tok tapi kananaisin akhirnya jadi tukaran dinandina na'udzubillahimin sing terpenting kehormatan bagi seorang kepala rumah tangga bukwe jadi tukang macul tukang matun tukang daud tukang rongsok ibaratnya suatu kebanggaan bagi seorang laki-laki mampu ngolet ma'isyah mampu kerja mampu nyambut gawe mampu ngayani sing wadon betul? leras? wong wadon digolet na'duit ya sing pengertian niki jaman nih jaman modern persaingan niku tambah ketat jangankan jadi kepala desa jangankan jadi pedagang niko makin niki bakul balon bakul balon bak pirang-pirang nanti sebra bemilu ngajarin kene soalnya nopo persaingan begitu ketat bakul balon orang mungsici bakul cilok pirang-pirang maka wong wadon digolet na'rejeki jangan sampe ada bahasa ada uang abang disayang gak ada uang abang di anggar ko nendang banter banget ipone karena seorang perempuan kudu gede syukure aja sampe seneng madak-madak na'wola nange dewek karowong lanang liha soalnya penduduk neraka jahannem salah satunya adalah kolilul syukriha liza ujiha ngekwe wong wadon singboten saget syukur atas suaminya sendiri bahkan seneng madak-madak na'wola nge dewek karo bojone tanggane kudu wawadon kene tapi ngona cilacap ngara ningyong apa oh jadi wong cilacap kayak gano ketularan wong kene sane cilacap sane sang huatang kena ngisur langit adoh nah wong lanang bungkwe dati pedagang dati kulibangunan buniku tukang rongsok ngolet ma'isah halal carane halal dalane ceningi wong usaha ya kudu priatin cene wong nyambut gale ya mesti rekasa betul pak orang glem rekasa kepengene suge gue cara bocah santri diarani cunono funono maaf wong edan gue warna-warna pingin dati wong suge orang glem kerja cunono funono edan pingin dati wong sukses orang glem priatin cunono funono edan pingin dati wong pinter orang glem sekolah cunono funono edan pingin dati wong alim orang glem ngaji cunono funono wong lanang kepala rumah tangga mempelompang-pelompong arah para BLT koro PKH pelompang-pelompong ke dadar ke dodor lembara ke lemburuk kayak petelesan kotor cunono funono cunono jenengi wong lanang nyambut gawe ngolet ma isyah ya kutu kelem priatin maka ternyata tiang kakung boleh memilih wong watun sebab sugie tapi kehormatan bagi seorang kepala rumah tangga adalah wong lanang tetep ngolet ma isyah ngolet usaha kerja nyambut gawe dati apapun yang penting halal carane halal dalane maka Masyatur Rahim Panjenani pun Mbak Siti Khamidah yang namanya nikah punya tujuan tujuan yang pertama orang menikah geniku adalah Hajatu at-tobi'iyah al-insaniyah saya ulang saya ulang tujuan orang menikah yang pertama Hajatu at-tobi'iyah al-insaniyah tulis eh bu ngastop buku na pembodan kebiasaan bapak ke bapak ke assalamualaikum bapak ke ngastop buku na pembodan mbotan bapak pulpen na pembodan bagaimana bapak ke nilai tersiap ulang bapak ke ngastop buku na pembodan nilai nilai mbotan ngopi'lp nilai 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 pulpen pulpennya kejagongan kayak gak bisa agar kayak pikiran yang nyorah nyandak gak bisa ampun buatan ngastop buku pulpen gak apa-apa lo buatan nonton niatan mucal tapi niat kita ngaji bareng-bareng ngatain gak? tujuan orang menikah yang pertama hajatuh atobi iya al insaniyah memenuhi kebutuhan naluri sebab bonglanang duit rasa demen kalau diang istri, wongwadon punya rasa cinta kalau diang kagung itu namanya nor namanya nor normal pak soalnya jaman senik ya kayak orang normal contoh nih orang normal anak penyakit namanya lgb lesbian, gay, biseksual dan transgender maaf nih ku penyakit kabeh pertama anak penyakit namanya lesbian wongwadon demenang karawong wadon yang kedua anak penyakit namanya gay wonglanang demenang karawonglanang dinantina pentung-pentungan ini bukan penyakit baru ini penyakit udah dari zamannya nabi lut ternyata kaunnya nabi lut wonglanang demenang karawonglanang apa asetnya Allah langsung mengirimkan batur kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang nek deng jaman kita seniki anawonglanang demenang karawonglanang wongwadon demenang karawongwadon berarti derajat kita manusia lebih asor ketimbang kewan kenapa? kewan mau ngertin di lanang di wadon contohnya pitik orang nana ceritanya pitik jago demenang karawong pitik jago jenengnya jago ketemu jago mulai tarung betul pak? yang membuktikan ke gentlemanannya langgare nganti jago demenang karawo jago berarti rongi hura likur niki endok larang regane soalnya apa beti nane bingung siapa si ngarep ngendoki maka mas watorahim kalian mbak Siti ha midah ternyata salah satu tanda-tanda kekuasaannya Gusti maka kangge membangun keluarga yang bahagia sejahtera bangun keluarga ingkantan saguyub rukun harus ada fondasi yang kuat pertama fondasi yang dibangun adalah tahabub saya ulang saya ulang tahabub tahabub niku artinya saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun gue mas watorahim mas watorahim kelingan wingi dintan selasa selasa tanggal pintan 26 tanggal 26 Juli 2022 mas watorahim setelah icap kubul telah membaca perjanjian namanya sihoh taklik sihoh taklik sihoh taklik Fathurrohim bin Bin Sinten Sinten Klaksono Rasono Rasono Iya Soalnya biasanya kan ditulis ini Dan tak ulang-tak ulang Rasono Sesudah akad nikah Saya atas nama Fathurrohim bin Bapak Rasono Berjanji dengan sesungguh hati Bahwa saya akan menepati kewajiban saya Sebagai seorang suwani Dan akan saya pergauli istri saya Yang bernama Siti Hamidah Binti Bapak Kusnoto Sinten Oh Kusnanto ya Allah Kalau singarap ngamplopi mula kelalan Kusnanto Akan saya pergauli istri saya Yang bernama Siti Hamidah Binti Bapak Kusnanto Dengan baik mu'asara bil ma'ruf Menurut syariat agama Islam Apabila saya terhadap istri saya tersebut Meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya Dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut Dan atau saya menyakiti badan casmani istri saya Kamu dan istri saya mau tidak menerimanya Membayar uang iwat sebesar 10 ribu rupiah Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya Sangu watang Selasa 26 Juli 2022 Tertanda Uwak 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 Fathur Rahim Weh mas Fathur Rahim Jenengan sudah berjanji Uwak 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 Weh tanda tangan yang sampehan Mas Fathur Rahim sudah berjanji loh Akan mendidik melendungi Melendungi Ya kan Dati kebablasan nyong Anggar baru pengantin kayak kuy nyong miluk rogi Dati kepingin cepat-cepat Cepat bali Mas Fathur Rahim Tapi memang harus melendungi bu Itu udah jadi kewajiban suami kepada istrinya Mas Fathur Rahim sudah berjanji akan mendidik Melindungi Mengayomi dan melendungi Mbak Siti Hamidah Dengan baik muasara bil maruf Menurut syariat agama islam Weh mas Fathur Rahim Boksa waktu-waktu jenangan lagi tindakan Nang dalang kuana gadis Irang manis Irung yang mincis Bini tipis meringis-meringis Atau dikubris Waja'ala bayinakum mawad datawarokmah Ada mayam tantram Kalau garwane piambak Weh bungge Maka mas Fathur Rahim Berkeulah dengan baik Secara syariat islam Dengan mbak Siti Hamidah Nyonger takon Niki mas Fathur Rahim pun persiapan Werni-werni nopo dereng Nyong takon pengantene Karena ternyata Seorang suami Ketika mau mendekati istrinya Ada adabnya Ada tata caranya Ada ngilmunya Pertama mas Fathur Rahim Ketika mau mendekati mbak Siti Hamidah Mandi dulu Sirampin atus Lebih badani persitur Seger Habis mandi Terus wudu Kerasani badani persitur Suci Bin Steril Habis wudu Terus sholat sunnah Dua rokaat Habis sholat sunnah Dua rokaat Terus Tadarus kur'an Sejus Utawi rongjus Menampun kata Dalam-dalam Kesuen Kan pengantene nanyari Mbak Siti Hamidah Ke rumah satu rohim Ngapain sampein Singora sabar Niki Tadarus kur'an Sejus Nikorang nanti Sejam bu Loh jareni Kepingin deni putra-putra Sali-saliha Kiti paringipir Sora cikane Mula kesuen Mandi Wudu Sholat sunnah Lajeng pake Macah Al-Quran Sejus Tawirongjus Habis baca Kur'an satu jus Terus ngagem Wawangian Habis pake Wawangian Terus macah Sholawat Ping rongjewu Seget Mulanya Dicicil Kawi tisu Sholawatan Sholowala Nabi Muhammad Sholowala Nabi Muhammad Ping sewu 500 Yora Bapa Wismaca Sholawat Ping sewu 500 Macah Zikira Cakla Lain Tambah Rong Atus Seket Angger Gone Sholawatan Wis sewu 500 Zikira Rong Atus Seket Akhir Yora Sida Kebablasan Supu Melatakan Nisuk Ih Tapi Angger Dilakoni Insyaallah Putra-putri Soleh Soleh Tapi Pancen Jarang Sing Bisa Ngelakoni Kayak Gue Bu Tapi Insyaallah Sing Bisa Ngelakoni Kayak Bapak Mama Nenyo Bisa Ngelakoni Mere 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 Kayak Nyong Gue Maka Maka Kalau Seorang Suami Sudah Dalam Keadaan Darurat Darurat Niku Wisora Kanti Wisora Kanti Gue Apa Bander 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 Tapi Bahasa Nenyo Orang Kanti Gue Bander kalau Mas Aturahim sudah dalam keadaan darurat alias orakan tibin bandreng ya maca fatiha mbotenopo-nopo Mas Aturahim, Mbak Siti Hamidah tapi baca fatihahnya yang runtut dari Bismillah Alhamdulillah sampai Amin menawimpun sakit maca fatiha, jangan lupa ada doa khususnya Mas Aturahim pun sakit ngani apa dereng nyong takon pengantin si ngora sabar malah pengantin bodol Mas Aturahim pun sakit ngani apa dereng oh iya senyumnya mencurigakan kalau Mas Aturahim tereng sakit ngani makanya diwarai kalau pakus nanto berapa apa kedermertannya dewa kiki niki Mas Aturahim Mbak Siti Hamidah doa mendekati istrinya atau doa doa badai mbak Androng doa badai mbak Androng begitu Mas Aturahim tinggal gacrok beres suruh sane doa nikum makiniki Mas Aturahim sepisan supaya waktu lagi gacroke orang diganggu setan seterat baklantonya didemik terandulit melampir-ramampir nyipelat-raklet dan dorat condong panas pati ilu-ilu rapat debelu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas mbak Siti Hamidah jaluk diambung yang kedua doa nikum makiniki tujuannya adalah supaya sakveriah keturunan putra-putri nih rejek gini pun buatan kecampuran setan salewis didongani terlebih dahulu nikilah namanya tahap bub saling mencintai buatan namukur demen-demen antok tapi pakai syariat pakai ilmu supaya ngenim bangun rumah tangga menuju tangga-tangga menuju sorga minallahumma tahap bub yang pertama yang kedua kanggembangun keluarga yang kang sakina mawada waromah seorang suami istri menggunakan fondasi yang kuat yang kedua fondasinya adalah ta'awun saya ulang ta'awun ta'awuniku kerjasama seiring sejalan seiyah sekata maka yang namanya orang rumah tangganan kun kaliyadain walata kun kal udhunain orang berumah tangga contohlah guyup rukunya tangan jangan sampai macam kuping bu assalamualaikum kalau badai tanglet bu tangan kanan sama tangan kiri beda nopo sama celas benten tapi ternyata walaupun tangan kanan kiri berbeda oh kompake luar biasa buktinya tamangke niki panjenan tindak ngaos astoneng gone limbeyan ketinggal indah sebab napa gelem gentenan tangan kanan maju ke depan yang kiri ngalahih mundur ke belakang saya kondor yang kiri maju ke depan yang kanan ngalahih mundur ke belakang mulanya ketinggal indah sebab nopo gelem gentenan tapi copi mangke kondor ngaos astoneng orang gelem nasi ngalah maju bareng kayak vampir bu orang kewas nah ternyata kan jenapi menggambarkan suami istri kon kaya tangan suami di depan istri di belakang wong lanang kerja wong wadu nang dalem yang istri teng dalem ngapain sholat sunnata terus kur'an maca sholawat ngurumat awak didik anak masak enak maka tiang istri mienteng zamane kanji nabi anasing protes karo kanji nabi ya rasul enak ya dati wong lanang hah enaknya keberi men wong lanang enak golet pahala mangkat kerja jenengi ngibadah mangkat perang namanya jihad mati di medan perang ulih mati syahid nyora terima ulih dati wong wadun dinan-dinan ngunang umah tok isi nari katika tuma ngapain bocah asa asa mba gerabang mbaik pahain bocah sekolah barang keselesaian bang ini kon melumah ulih dati wong wadun apa jawabkanji nabi oh bu wong wadun kesaking kepenak kemalah ngulet pahala ketimbang wong lanang wong wadun cukup nang umah gawe wedang ketika suaminya kondur sekang pegawian konggune gawe wedang karo senyum singlanang ridho maka kui wong wadun ngesuk nang akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih amin ternyata pak hebatnya wong wadun iku masya Allah tiang istri setahun putranya papat bapak kengendika ya lho kengendung sapa marmut uniknya hebatnya wong wadun diberkaitan aga sing luar biasa yang ternyata wong lanang pun boten saget nandingi kekuatan wong wadun keneng gendung karo nusoni bekene gegris gendung anaknya si jimaning besuku ini bisa karo ngepel betangannya bisa karo ngerajang berambang ya Allah jenengi wong wadun tiang istri gue pak mulani wong lanang aja pada sembarangan karo wong wadun ngeipung nge senengi tiang istri dari tidur sampai ketidur lagi isi ini nang wapak kawian kawian tog biar tau keton menenang bedawei betul bu kadang-kadang saking keselai wong wadun anak ditulang nyangel ditus yangel bareng badduhur ibun bersolat ya Allah ke waktunya kau ilulah waktunya turu ke istirahat ngasok nambeharep mapan turu ternyata sila nang Bali orang dibuka nang lawang bejengkel wong waktun disini nglebabur turu tok disini nang umah padahal nambeharep mapan istirahat kadang-kadang nyambut gawe rikat-rikat umah gue ditake luar biasa nih orang pernah keton betul bu? betul kemudian orang lanang aja pada sembarangan korowong waktun salah eh pakus nantong undang kiai waktunya ngono partai-partai waktunya maka jenengnya tiang istri masya Allah tirakatiniku luar biasa wak maka pangkat seorang wanita yang tertinggi ini adalah ketika hamil dia punya suami ini ku pangkatnya waktunya paling tinggi selet yang istri ku arane hamil ini ku diwastani riadoh lagi tirakat karogusnya Allah mulanya bagi seorang ibu rumah tangga disilet orang kerasa lara babaran nanti ping rolas anaknya jadi wongkabeh langkas jadi cempeh menurut seorang ibu disilet orang kerasa babaran kan taruhannya nyawa tapi menurut seorang ibu pun babaran orang kerasa lara karena yang paling sakit adalah ketika wong wadun dibentak dengan anaknya dewek rasanya langsa banget muka darah nakun di perintah tuku lombok beko duk ngana ring warung tuku lombok ini semur segelamnya dewek ini perintah-perintah maning kemiri segitu kulombok dan perintah senggawet di ciji telah-pelah perintah biungnya semaur ya aloh ya rohman itu anak jeneng model kaya gait temen ya orang nguruman sani kuendok sangang bulan sepuluh dinapating pendusulang jerawateng apa maning pas lagi matang eko yang ngidam jaluki warna-warna musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wengin jaluk ke kelapan om isuk-isuk jajan di pentrol barang tak lahiran malam modelnya kayak kue apa maning pas matangmu bulan itu aturuh miring orang kepenak melumah peka kemurap orang tadi langgar pas matang keturunnya karo kemurap kasurnya kudut dipolongi disit apa ya kue ngurumang sanita kan semua no ya orang lah apa maning pas matangnya kue babar antarwane nyawa keringat air mata ketih nyampur jadi sitialo keneng gue ngeden seporete malah babak mumbung takon wismadu apa hurung ditenten sama tunai anggel ndak saya kegeden barang matu modelnya kayak kue manggu apa tuh tak lebok namaning kue bodaya mulane menurut seorang ibu disilet orang kerasa lara babaran pun orang kerasa lara karena yang paling sakit adalah ketika dibentak dengan agdwg betul? mulane laras maka yang namanya pangkat seorang wanita paling tinggi adalah ketika punya anak maka tiang kakung wong lanang babak-bapak ketika istrinya lagi hamil kan melutirakat yang seneng macakuran kudune sing lanang yang seneng macasolawat kudune sing kakung yang aling ibadah kudune suaminya karena wong wadun hamil tak berkasa maka tiang kakung sampai-sampai adat tengginin jawa sing istri hamil suaminya gak boleh sembarangan matenike wan betul? mereka tes yonten adat seperti itu sami ngali tanggen kulo sing istri lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan matenike wan menembak manuk orang ulih tapi ngemek manuk ulih manuk sing ana matane bu jasalah paham baik ngaji pikirannya ngana-ngana ngemek welut ulih sing orang ulih matenih welut bu sampe-sampe yang dicokot nyamuk baru di teplak wi nyamuk kurdi kuradrok suh ngana lunga gara-gara napa? sing istri lagi hamil suaminya konderek tirakat orang pareng sembarangan matenike wan artinya apa? indah sangat nih ki islam bahwa ternyata aring ke wan orang pareng menyakiti apaman ini koro sepadaning menungsa apaman ini sing istri lagi hamil kan betul-betul sing kakung pun pada ahli tirakat maka yang namanya orang tua kepingin dui putra putih sholih sholihah maka dari sejak mulai ngandung yang saja wis dibentuk kawit mulai dari kandungan saja orang tua ne sampun mendidik maka dari cara ngilmu gawe ne maun ana tata carane ana adabe ana ngilmune maka masyatu rahim mbak seti hamidah kudu bener-bener kata belajare jenenge pengantin nanyar pengantin lawas arane rumah tangganan yake ujianne yake masalah nyan 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 nyicibi ning sebesar sekecil apapun yang namanya masalah suami istri harus mampu saling mencintai harus mampu saling tawun saling kerjasama mulane digambarkan konkaya tangan kandungan nyan suami istri contohlah suami di depan istri di belakang sekondure ketika ana hunzurnya tangan kanan ke belakang boleh tangan kiri maju ke depan jepule wong lanange sakit babake lagi gerah ternyata seorang istri melung rewangi apa boleh boleh karena ternyata dari zamannya kandungan nyanabi mawon kata yang istri pada nyambut gawe ning di zaman kita saat ini ketika suami mau kerja ataupun seorang istri harapan ngerewangi tetap harus minta izin kepada seorang suami karena ridonya seorang suami adalah sorga bagi seorang istri maka konkaya tangan yang kedua kompaknya luar biasa tangan kanan kecokot nyamuk di perintah sing kiri ngukuri sing tengen sekondure sing kiri kecokot nyamuk di perintah sing kanan ngukuri sing kiri tangan kanan kiri gatel bareng gelem kukur-kukuran Masya Allah so sweet banget suami lagi ga dirumah bu ternyata waduh semoni bemerga kencok orang di perintah ibu nek nyestrek suket karo rambah eh tiang meriki onten sing sami wong wadun pada gelem ramban nopo mboten kata solekah saking solekahnya sampai solekah mereka kenten tiang istri gelem ngarit onten balane nyong kulopun adalah tukang ngangun wadus wadusei kulop patang pulu telu lanang kabeh sing watun kurakudok tapi nyong mutu wadusei nyong sing ngangun lagi pak wong watun kenege gelem pada ramban maka bapaknya punya jantung menang kone dati wong lanang bapaknya kok ngertos ibunya lagi sibuk nang dapur ya bapaknya melu ring pedangan melu ngerajang lombok apa ngerajang berambang karo ndulit ndulit sambal maksudnya dikikun kaya tangan wis kompak kuyuprukun saling cinta tangan kanan tugasnya barang saya jabatan tangan acung-acung nampak barang aweh barang sopannya pake tangan kanan betul tapi lebih sadar diri tangan kiri tangan kiri bagiannya cleaning service bagiannya pembersihan oh tapi jangan salah walaupun tangan kiri bagiannya cleaning service ternyata tangan kanan sayang banget sama tangan kiri bukti nyata tangan kanan yang kerja tangan kanan cari duit tangan kanan beli gelang yang pake tangan kiri untung untuk gelang emas ya Allah jajal miknya ngernganggo gelang emas mesti kabarnya dikiranya ustazah pamer tangan kanan yang kerja tangan kanan yang cari duit tangan kanan beli jam yang pake tangan kiri orang pernah pada tengkiririan orang pernah nyomeru tangan kanan tangan kiri beda pendapat daripada jiwi-jiwitan suami istri digambarkan kone kaya tangan suami kerja wong wadun sing anggon-anggon lagi tak dalam ya Allah wong lanang sang watang kok ireng-ireng kabe langka sing ngomeloes tapi dalam ibu-ibu cantik-cantiknya Masya Allah berarti sukses biayi kakung sang watang memakmurkan istrinya tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak sang watang sing keprok utangi lunas kabe sing amini banter ketara utangnya ake muka-muka rezekinya sing baroka langkir bapak kita di suami nyambut kawesira kanggo sikil-sikil kanggo siram eme kegerak terus keringet banting tulang setengah mati untuk rezeki demi nyai lani ibu ini sing rajin sing ayu sing wangi kelek ke semprot karun lengan wangi wang wadun membuli ngagas handrok telung rendeng ngora dipe ayu nya jamangkat kondangan tok mengangkat kondangan tayo lah hmm guna celakan lanci pake celurit medura ini gincuankan dilih kewak lohan balik kondangan hutan dreseran gak apa yang celakin blopor persis ke gerandong keluar rumah ke araban di dalam rumah ke barat-baratan suami pulang dari kantor kantor kuala lumpur ibu udah siap di depan pintu sambut pake senyum kecuk tangan suami cium tangan suami bagai cium hajar as apamanin garwanin jenengan ireng wu aswate nemen suami awet duit sepira kong ucapi syukur alhamdulillah hirap bila alamin matur nambah nung apa ngucap matur suhuntok ganjaran kayak macakuran telung puluh juz sampe khotam mbak Siti hamidah aporat juz tapi jarang-jarang wawaton diwai duit ngucapi matur suhunt diwai duit ngomong gimana menedok pak saya kecing gua ngapa maka ternyata wawaton ngolet pahala di rumah sendiri saking gampangnya ibune mbak Siti hamidah nyuci satu celana milik suami ganjaran ini sewu padahal tiap tintan ibune nyuci celana ini bapaknya setina pitulas berarti tiap tina pahala pitulas syaratnya satu nyuci nya sing ikhlas teman ngomong ngomong mbak apur ngomong 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 piang ngomong lombok ngomong ditemui ngone kakiku senantoring ngone dukun bayi kayak gejaan langkah duit Awe duit mau sedidik sih ke pria kayak gitu di mulai nangor pada becus nyambut gawe anggar-ngaranya mtosa Sing ikhlas nyuci nih karo istighfar Astavirumah, 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 Astavirumah Rang puluh, masak ya cak ketinggalan istighfar Astavirumah, Astavirumah, Astavirumah Rang puluh, nyambel ajak ketinggalan istighfar Mbak Siti Hamidah, Astavirumah, Astavirumah Astavirumah, Sampai layai mencolot Rang puluh, lalu putani pada sare Sare ini tenang orang yang pelek tangannya seger Putani anggar sare tulus-tulus karo istighfar Astavirumah, Astavirumah, Astavirumah Rang puluh, putani pun sare giliran papa Astavirumah, 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 Astavirumah Rang puluh, berarti sedintan pun istighfar pimpin Satavirumah, Astavirumah, Astavirumah, Astavirumah Banggalan jenengan menjadi seorang ibu rumah tangga Mbak Siti Hamidah Mbak katok, wis mentu pahalani Mumpuni, mbak katoknya sapa Nanti lecet-lecet, tayara mentu pahalani Betani sing wis nikah, karo sing turung Maka digambarkanlah suami istrikon kayak tangan Tangan kanan, tangan kiri Saling cintanya luar biasa Bukti nyata Bapaknya dina-dina nyambut gawe Sing anggun-nanggun sing istri Kulo yakin pun jenangan baju pitung lemari Muslimatan gawe seragam Fatayatan gawe seragam Marhabanan gawe seragam Dibaan gawe seragam Yasinan talilan gawe seragam Nanti cucukakan putani sekolah Sing selap putrani Sing seragaman biunge Allah karim Pekakan gawe seragam Senam gawe seragam Gowes gawe seragam Dadi ten watser gawe seragam Nanti ngerumpi Bedi gawe kena seragam Jenangi wong wadun Ya Allah Baju pitung lemari Deleng ke bapak-bapak wong laneng Kawit rongi upi tulas Boro-boro bata Bungi rongi rongi kuru tuku klambi anjar Kwe baju rongi upi tulas Masya Allah Malah multifungsi Kenang gua ngapa bae Ngo jumatan Ngo tasiang Ngo kondangan Ngo rtean Ngo jumatan Nanti wingyadol pitik Kering pasar Lampine kwe Baik Begambar partai Eh si mandan mending Gambar partai Malah kadang-kadang Gambar obat semprot Ya gara peleceh Malah justru Gimbelani sampeyan Pak Ini jadi wong laneng Bintang bintang di malasin Yang di malasin ang wong watung Ngomong jurni pelecehan Disambut Disambut kali senyum Kecuk tangan suami Diprawani dagangan Ayang papi Papi badengersaka kan ngunjuk napa Ngunjuk kopi Napa ngunjuk Susu Wedang teh Tapi karena ibunya Gendika susu Ya nyong mandut lah Ngunjuk kopi Napa ngunjuk Susu Kan bapaknya terus milih Siki Kopi nendizit ya kena Susu nih Ngomong kopongi Susu kental manis Indomilak Gak ada salah paham Wistawani Unjukkan Nawani maning dagangan Ayang papi Papi badengersaka Gendarnopong Niki pun namu nyayur Tahu karo pupu pak Kan bapaknya milih Siki Pupu nendizit ya kena Tempene ngomong kopongi Kadang bapaknya pinteran Ibunya nyayur Tahu karo pupu Jalur ke tempe Eh tapi ada salah paham Sinti maksud Bapaknya tempe nenekku tempe segitiga Enggak sih Enggak sih Ada salah paham Bapaknya maningnya Teng cilacap tempe gedele Niku rata-rata segitiga Apa maning Gak umpang wong kondangan Beras Mi Laceng tempe gedele Sing bentuknya pada segitiga Diwasta nih tempe Contoh Berarti mboten nonton tempe segitiga Oh Mboten nonton tempe segitiga Untennya tempe segi pintan Mereki Segipat Masya Allah Berarti tempe newong sangu watang Nambah-nambah ya bu Sinti sinti kincinan Guya apa maning Lenggak sih kok pikirannya Ngan-ngan Gila gimbas tempe gedele Yusartina Nengarep dewek pada salah pahaman Maka tiang istri Kon betul-betul mampu Dari tangan kanan-tangan kiri Sedemikian rupa tiang kagung Digambarkanlah tangan kanan-tangan kiri Beda Tapi kompak Saling cinta Guyub rukun Kun kal yadain Walah takun kal Udhunain Ajangan tiwang rumah tangganan Kayak kuping Kuping kanan-kuping kiri Perek Tapi gak pernah akur Buktinya atas Sing tangan gatel Sing kira Gengukuri Perek sih Tapi gak pernah Guyub rukun Sing sebelah mada penangan Sebelah mada pengiwen Dinan-dinatu Bokong Isini pada tengki maning Kuping kiri Anting-antingan Sing tangan jaluk Anting-antingan Sing kiri ronggram Sing tangan jaluknya ronggram Langgar orang Beboconan Isini kayak gue Yang buatan mungkin Ketemu Guyub rukun Mulanya kulawa diceritani Kali Budar Budar Yumi Mulanya diceritani Bu kali Budar Yumi Bau Budar Yumi Ceritamien Pernah Pak Kusnanto Ini kok Pak Kusnanto kan Pak Kusnanto Jenengan kakangi Ya Allah Kamase Punti sing Pak Kusnanto Oh Pak Kusnanto meniko Ya Amo Ket maunya salah paham Gara-gara kulau niki sumerep Kakangi Pak Kusnanto Alialini Sakeyong Oh diceritani kali Pak Kusnanto kali Pak Anu Budar Yumi Budar Yumi cerita begini Pernah Pak Kusnanto Niku ngekel duit Mengrong puluh ewu Putrani pitu Ngekel duit Rong puluh ewu Diparingakan Kera Budar Yumi Pak Kusnanto matur begini Ayang mbeb Budar Yumi jawab Iya Mas Al Al Aliran listrik Unten daun apa pak Kayak ibu Ngealuk ngapurah banget ya Nyang wis kerja usaha Nganang yene kunyong Seti namung Lidu di trom puluh ewu Anaknya bidu Si cilik-cilik Nyungnya keli duit Rong puluh ewu Kita pas ranang-anak Ngungurus dapur Ngealuk ngapurah Terus bisa Nyukupi Tapi kebutuhan keluar Kenyong jaluk ngapurah Ya ma Apa jawabannya Putrani yumi Orang usaha Meminta tak jaluk ngapurah pak Aku demen Pak Ngebojo hirang Ngeya sampe Demen bu Demen pak Soalnya wong hirang Aki keunggulannya Sebisan keunggulannya Wong hirang Tahan lama Yang kedua Anti kore Surah gampang lecet Singketa lu wong hirang Deku gula Lurah gampang luntur Nang padangan ya hirang Kudanan ya tetap hirang Mulanya nyong bangga Ngebojo hirang Ngeya sampean Apun-apun Bapaknya balik kerja Ngalas Ngeo salaman Karonjenangan kerasa Kayak salaman Karo parut Tadi kan Nyong ngaji Karo pak Kiai Wong anggar nyambut Kawai semakin Kasar kapal tangani Tanda bersih Rezeki menung Sakui mau Menaranya bersyukur Pak Debojo kaya jenengan Tanggung jawab Karo keluarga Besyukur banget Kirong pulewins Allah pada-pada Sedidik Gawa baroka Pak Kusnanto Tambah nangis Terus ngerangkul Budaryum Iya Oh Nyong orangnya Anak Debojo paling Ayu Sang alam Jagadraya Sang watang Ya Maturna pun Ya Mak Awakmu Gelam Nganjan Ninyong Apa Nane Sebrana Sebrane Syukur banget Kirong pulew Pisanggo Seminggu Ya Mak Putaryum Jawab Maning Insya Allah Kirong pulew Oramung Pisanggo Seminggu Tapi Pisanggo Setahun Ngetuk Tanggalan Kalender Bag Sepule Budaryum Yumi Malah Lebih Pinter Mulanya Pak Kusnanto Demen Banget Mulanya Mana Kepitu Ya Gue Sampai Sampai Bu Ya Allah Kulau Niki Kang Saksi Bahwa Ternyata Pak Kusnanto Kali Budaryum Niku Sangat Sangat Berjiwa Sosial Tinggi Nga Puntun Nge Sadir Nge Lanjut Nyongke Mutan Niki Nonton Amanah Tapi Amanah Bukan dari Keluarga Besar Pak Kusnanto Budaryum Tapi Tapi Atas Izin Pak Kusnanto Dan Budaryum Nonton Amanah Izin Kulau Sampai Kakin Nge Bung Nge Amanah Nge Nge Mumpuni Kayak Surat Cinta Mumpuni Ada Kabar Baik Dan Kabar Buruk Muten Nge Kabar Baiknya Pengajian Hari Ini Hacat Bapak Kusnanto Semua Ditanggung Oleh Pak Kusnanto Seamplop Amplop Mumpuni Kabar Buruknya Untuk Menyelesaikan Pembangunan Masjid Baitul Olu Maka Duit Infak Sodakohnya Masih Didompet Bapak Ibu Masing Masing Oh Bade Nonton Tarikan Sodakoh Bu Tapi Nonsewat Jangan Salah Paham Niki Niki Tarikan Infak Jariah Bukan Diminta Dari Pak Kusnanto Butaryumi Tapi Sodakoh Infak Jariahnya Niku Kange Menyelesaikan Masjid Kita Niku Masjid Baitul Ulum Leres Ngi Masjid Sebelah Punta Niku Baitul Ulum Bapak Kayak Haring Tanggane Dewek Nyontakun Punta Masjid Baitul Ulum Tuh Mekar Kendong Tangan Nyontakun Masjid Baitul Ulum Pundi Ibu Yang Kondangan Eh Kondangan Apa Raring Kaki Kusnanto Ya Kondangan Bayar Duit Coek Coek Apa Doplak Ya Niku Anu Coek Kolbak Dalam Oh Cowok Kucer Kucowek Bayar Duit Cowok Urung Panjalan Rawut Temeri Kedemen Ya Duduknya Praktis Bokong Ngelen Praksik Kelehatis Mengkodisit Pak Aja Gugupen Nyong Weurung Awe Kodisit Singkompak Bareng Bareng Dikran Nyor Por Awe Dikran Nyo Mustad A Pelit Apa Nyong Ya Kepingin Melu Awe Benerati Arani Jarko Bisa Ngajor Bisa Ngelakoni Yang Kodisit Tapi kan Bareng Bareng Disolawati Bareng Bening Gone Awe Soda Kuan Berkang Gipung Sekedap Bu Tahan Tahan Dulu Sekedap Sabar Niki Kulo Harus Menyampaikan Akad Yang Jelas Saya Ulang Soda Kopan Jangan Bukan Untuk Nambai Amplopi Mumpuni Tapi Mutlak Menyelesaikan Masjid Kitab Baitulang Ulum Paham Gipung Sing Dati Banyak Ndoke Segedendok Banyak Sing Dati Bebek Ndoke Segedendok Bebek Sing Dati Ayam Ndoke Segedendok Ayam Sing Dati Menuk Dara Ndoke Segedendok Menuk Dara Sing Dati Emprit Orang Usah Memangsahkan Ndoke Segedendok Banyak Melas Nanti Dobolen Sesuai Kemampuan Goni Maringi Jangan Nara Dati Banyak Apa Dati Mprit Dati Mprit Apa Dati Banyak Dati Banyak Mental Sang Wadang Mental Lewong Sugih Tepuk Tangan Dulu Dong Pegah Dati Mprit Keping Dati Banyak Banyak Ndoke Sing Ukurannya Paling Gede Berarti Nominal Duit Paling Gede Satus Berarti Bebek Eh Banyak Satus Mbah Sarungnya Kecantai Lombok Mbah Setuju Sepakat Dimulai Dulu Dari Saya Monggo Sarang-sarang Mocok Salawat Kotak Infak Mutar Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Kotak Kotak Infak Tetap Berjalan Sorbanya Tetap Keliling Naji Neti Lanjut Kage Mempersingkat Begdal Saya Mewakili Keluarga Besar Panitia Pembangunan Masjid Baitul Ulum Mengucapkan Sing Maringi Maturnungun Sangat Sing Botan Maringi Kebanget Ten Banget Sing Etok Etok Turu Dongak Nalemu Kayak Sapiku Makasih Mudah-mudahan Sodako Panjenengan Tintan Meniko Kange Nolak Balan Narik Rejeki Rejeki Ngkang Betul Manfaat Ngkang Betul Barukah Ngkulawan Tabu Tabu Ngkang Soleh Dikanti Rejeki Ngkang Langkung Barukah Allahumma Amin Allahumma Masalul Lathina Yung Fikuna Amwal Lahum Fisabilillah Kamasali Habatin Ambat Sabah Assana Bila Fikuli Sumbulat Timi Atuh Habah Sopo Nandur Amal Becik Senang Sodako Maka Ibarat Nandur Wici Sici Dukule Pitu Nandur Wici Sici Dukule Pitu Mulani Jangan Heran Onten Pak Piyayi Sang Watang Nandur Nanas Panen Pari Eh Teman Kita Kulang Kita Kulang Onten Piyayi Sang Watang Nandur Nanas Panen Pari Kok bisa Nandur Nanas Panen Pari Gara-gara Nis Sedurung Nandur Nanas Anu Nandur Pari Akhirnya Waya Nam Bicet Langsung Bisa Panen Bahkan Unten Piyayi Sang Watang Nam Bicet Nandur Pari Bisa Langsung Panen Plem Gara-gara Nis Sedurung Nandur Pari Anu Nandur Plem Waya Panen Panen Terus Ingat Tukang Tandur Gede-gede Paling Sedina Ngole Duit Sewidake Tapi Mangkat Muslimatan Sodako Mangkat Taring Kondangan Ya Sodako Rawutan Gede Dalam Pak Kus Nanto Sodako Ngo Masjid Baik Tulang Ulung Sampai-sampai Fatayatan Ya Sodako Saben-saben Senang Sodako Nang Ndi Papan Senang Nandur Akhirnya Nek Waya Yagi Panen Panen Terus Nanti Sedina Nang Sang Watang Bum Barang Gawet Pitu Bisa Kondangan Kabe Gara-gara Nopo Rezeki Barokah Senang Nandur In Ah Santum Ah Santum Di Amfusikum Nandur Apik Mesti Bakal Panen Sing Apik Amin Allah Walaikum Mas Satur Rahim Jangan Sada Kita Dos Biayi Sang Watang Maka Harus Mampu Beradaptasi Ternyata Pak Kus Nanto Mboten Sakit Pangkat Kenduri Mas Satur Rahim Sakit Makili Bapak Sekondure Mbak Siti Hamidah Ternyata Nonton Fatayatan Nonton Muslimatan Maka Harus Ikut Serawung Tenggene Masyarakat Mas Satur Rahim Juga Harus Mendukung Supaya Serawung Ini Kiti Pun Berkait Gene Rumah Tangganan Pun Dirokmati Oleh Kusya Allah Karena Mampu Beradaptasi Gaul Tenggene Masyarakat Amin Allah Bu Jam pinten Jam pinten Jam pinten Jam sedoso Jam sedoso Waktu Indonesia Sang Watang Tenggene Watang Niku Jami Mundur Berarti Sang Watang Ya Pada Pinter Nyosing Di Apusi Unyang Bimung Gaw Jam Sedoso Kiran Seberempat Niki Jam Setengah Rollas Bu Ya Ang Sing Dika Jam Sepul Miki Sapa Salah Bapak Ibu Pak Kulom Matur Pak Kus Nanto Pak Maka Acaranya Sedering Kulah Dugi Dimulai Kulah Kepingin Mugah Kasih Pak Kus 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 Ruang Gerawan Ratu Biasanya Mengirewel Soalnya Nonseu Sangat Jujur Mawon Kulah Bahu Namai Mawon Cek Dokter Amarki Satu Bulan Hampir Malah Dua Bulan Kawit Bulan Dulkoh Idah Ngantos Dung Mugi Akhir Dulk Hijan Niki Kulah Sakit Dering Mantun Mugdalt Teng Jingkang Mereki Caket Jingkang Gek Mugdalt Teng Jingkang Mungkin Pajan Nonton Singkrawo Malah Paham Sangat Suara Berbet Ilang Suara Sampai Dhanasari Dhanasari Kecamatan Karang Jambu Juga Juga Kulah Dering Mantun Duki Sama Niko Sehingga Kulah Mandan Curiga Kira Kira Wujar Koy Sinom 6 Likur Tahun Tapi Koy Koy Panas Terus Akhir Kulah Cek Dokter Teng Broker Teng Ternyata Memang Karena Jarang Sangat Istirahat Jujur Kek Mawon Kulah Ceramah Niko Kawit Umur Walung Tahun Kawit Kulah Klas Teng SD Pemali Wang Selesaki Ngo Siar Tahun 2014 Duh Mugi Sama Niko Paling Paling Niko Pas 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 Lockdown Niko Seng Pas Rung Puluh Awal Niko Tok Kulah Kawan Sasi Tapi Berniku Seprik Niki Manci Akhir Kata Sangat Sampai 2021 Jadwal Niko Simpang Syur Akhir Masuknya Jadwal 2023 Niko Penuh Akhirnya Masuk Sampai Tahun 2024 Sehingga Tumpuk Tinumpuk Jarang Sangat Istirahat Akhirnya Memang Kulah Mboten Pernah Tilem Kasik Niko Mboten Pernah Jangankan Istirahat Turu Jam Sepuluh Mbeng Ya Allah Mboten Nate Niko Paling Kulah Tilem Niko Paling Dangung Tiga Sampai Empat Jam Tenggerio Niko Mowen Kadang Tilem Niko Tilem Ayam Ayaman Tapi Buayam Temenan Buayam Ayaman Gue Enggerti Walu Namung Turu Sekedap Langsung Jenggira Tangi Mangkat Cerama Mali Niki Lokasi Ketiga Saya Hari Niko Pagi Tengwada Selintang Sontane Tengbawang Banjar Negara Terus Pindah Wantan Mereki Namung Mampir Sekedap Mumpung Saget Mampir Tengbrokerto Cek Dokter Ternyata Memang Gini Kau Kendalanya Adalah Satu Kurang Sangat Istirahat Sampai Sampai Suara Niko Niko Serak Karena Memang Jarang Sangat Ngaso Tenggorokan Nanti Lak Lakan Nanti Lanash Sehingga Wau Pak Dokter Teng THT Teng Bagian Telinga Hidung Tenggorokan Karena Memang Flu Berat Lajang Awai Panas Ternyata Pak Dokter Menganjurkan Mumpuni Paling Ya Jendangan Orang Kita Ngarah Rung Minggu Kudu Istirahat Aja Kaki Enceram Malah Jadwal Masuk Bukan Masalah Amplop Ngarang Mening Loh Sura Mikiri Barangan Amplop Teman Nansai Situ Niki Demi Kesehatan Buk Anu Kus Nantar Bayar Sepir Rabe Berat Pikir Neng Sing Penting Bisa Istirahat Ngasot Demi Masa Depannya Iman Iman Nurung Bojong Nyong Nges Itu Pak Bukan Masalah Bisa Roh Amplop Tapi Masalah Tanggung Jawab Contoh Pak Buk Pak 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 Terserah Terserah Tapi Jajah Langgar Kula Orang Mangkat Pengajian Hari ini Gara-gara Meriang Kira-kira Jenangan Rawut Meriki Kepripun Pak Kus Kepripun Jajah Ketun Ketun Boten Kecewa Boten Nah Nikulah Bukan Masalah Kuluh Mikir Amplop Bisa Ros Sama Sekali Babar Plotas Ketakun Kakik Kus Nantok Syuk Nyong Aki Kaygin Meriang Meriang Bimangkat Baik Jikirane Demi Amplop Kisah Pas Ngomong Kang Sarmin Kang Sarmin Gena Mau Gising Pas Takun Masjid Baik Tel Ulong Nanti Tenang Pak Kuluh Paham Jenangan Guyonan Kuluh Nge Guyonan Tujuh Nemawan Kuluh Ya Tersinggungan Tersinggungan Tapi Tenang Saja Orang Diambil Hati Pak Terketikan Jenangan Ngedika Seperti Tumpah Maneku Niki Pak Kus Nantok Amplop Parinyong Ya Muka Muka Sing Berkai Melapis Dati Wasila Lantaran Mari Sehat Kuluh Allah Huma Keman Orang Amplop Piyor Apap Nyong Tegar Ring Gugur Nak Wajib Neku Neku Sebagai Kulantuk Ngaji Direk Nomor Setunggal Sebisa Mungkin Kuluh Nek Ngaji Neku Nye Nung Ngay Kasik Tapi Niki Ternyata Wawu Pancen Sambutan Nekata Njur Kuluh Mingga Wawu Jam Setelah Sekiran Seperempat Nek Alhamdulillah Sampun Jam Setengah Dua Belas Melasi Pengantin Nek Seludik Ludik Baik Padahal Niki Kuluh Tereng Bahas Bab Khitanan Dan Lain Sebagainya Masih Kata Sangat Tapi Pada Intinya Pak Kusnanto Rasa Bersyukur Diparingi Putra Putri Sing Luar Biasa Cantik Lohirnya Cantik Batinya Dan Mampu Menjalankan Tugasnya Sebagai Orang Tua Pak Kusnanto Telah Betul-betul Menuntaskan Gunindidik Seorang Estring Siti Hamidah Mudah-mudahan Siti Hamidah Di Tangan Yang Tepat Siti Mampu Membangun Batara Rumah Tangan Sakinah Mawadah Warok Ma Dibaringi Durya Yang Soleh Soleh Sekalah Hacat Nya Dipun Ijab Allah Adek Kulah Panjenanipun Ananda Pengantin Sunat Panjenanipun Ananda Muhammad Rizky Naviansyah Karena Sampuntipun Kitani Datus Laring Kuro Tayun Datus Laring Soleh Laring Miku Namung Ging Gak Manus Salam Bons Allah Bapak Kusnanto Saklar Kiti Pun Paringi Sehat Panjang Yuslo Yuseng Manfaat Ingkang Barokah Semrambah Dumatang Kita Setoyopor Cama Amin Allah Pengumuman Pengumuman Dari Akhirat Barang Siapa Berangkat Ngaji Belum Dipimpin Doa Gugu Penbali Maka Suaminya Nikah Lagi Amun Kondurumin Langsung Ganti Sangat Ganti Rasa Tak Tim Kulo Pak Kiai Romo Kiai Mengimami Doa Nonseu Pak Kiai Klo Dering Wantun Mimpin Doa Maka Klosun Pak Kiai Mengimami Pengawasan Tintan Meniko Kalian Doa Penutup Kangit Pinangan Tintan Sari Mbit Amangkos Sayistu Pak Kiai Kita Tabarukan Ngala Barukah Klosun Namung 2-3 Menit Sekedap Kita Hikmat Mengaminkan Rekas Sama Dipimpin Bapak Kiai Saking Terima kasih Pak Khusnanto Saat Keluargi Mata Sembah Besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karang Jambu Mata Sembah Sun Sangat Pak Lurah Dan Surya Nang Doton Ulama Ranting Sang Watang Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhatipun Imam Kalian Popo Kiai Sumango Salwa Al-Nabi Muhammad Ya Rabbi Salli Alay